Halo, Assalamualaikum Wr. Wb Selamat datang kembali di channel Youtube Zain Permana Terima kasih udah ngeklik ya untuk menyimak di sesi curhat Di program curhat Jadi ini udah curhat ke berapa ya? 20 berapa? 26 mungkin ya Dimana saya mau memenuhi janji di episode yang lalu Di episode yang lalu ada sahabat kita yang curhat tentang seseorang Yang kemudian seseorang itu ternyata terindikasi punya masa lalu yang punya orientasi seksual sejenis ya Homoseksual gitu Nah saya bilang saya gak mau komentar ke orientasi seksualnya Saya komentari sahabat yang curhat itu Karena saya lebih fokus kepada orang yang curhatnya Dan menjadikan curhatan itu sebagai pelajaran buat kita semua yang nyimak video ini Alih-alih ngomongin orang lain atau pasangannya Kan yang penting saya ngasih masukan, ngasih saran atau sharing terkait dengan dinamika psikologis dari yang curhat Nah kebetulan saat ini ada yang curhat tapi menanyakan hal itu Jadi mungkin saya agak lebih leluasa untuk ngomongin itu ya Walaupun sebetulnya saya berhati-hati banget nih ngomongin ini ya Supaya tidak salah tafsir ya Tapi nanti akan saya jelaskan mudah-mudahan bisa detail ya Kita ngomongin orientasi seksual sekarang ya Dari curhatan sahabat kita ini Saya bacakan ya Selamat siang kak Saya mahasiswa Boleh bahas topik tentang LGBT gak ya? Gitu katanya Saya muslim yang taat Saya dari keluarga yang religius Saya suka dengan sahabat saya sendiri Karena dia begitu baik Perhatian Dan kami akrab sekali Saling peduli dan sayang Ya Dan sahabatnya ini Sahabat dari teman kita yang curhat ini Adalah Laki-laki ya Berarti sesama laki-laki Saya gak tau nih Sesama laki-laki apa sesama perempuan ya Intinya Sesama Jenis kelaminnya sama ya Nah Dia bilang gini Tapi Saya memilih meninggalkan dia Karena saya lebih memilih Agama Dan taat pada Tuhan Saya harus meninggalkan dia Tapi sakit sekali rasanya Seperti ingin bunuh diri Apakah dalam psikologi Gay bukan sebuah penyakit Saya sudah tidak sanggup menahan rasa ini Saya tidak tertarik dengan lawan jenis Saya benar-benar frustrasi Mudah-mudahan Kang Zen bisa jawab Gitu Ini pertanyaan yang luar biasa berat ya Membutuhkan kajian literatur yang panjang Walaupun saya sudah melakukannya sebetulnya Dan kita bisa menemukan banyak artikel jurnal penelitian Tentang gitu ya Tentang posisi Orientasi seksual sejenis ya Atau homoseksual di dalam psikologi itu seperti apa Itu sebetulnya sudah jelas ya Nah seperti apa Sebelum dilanjut Jangan lupa dong Untuk like Klik like Dan subscribe Kalau teman-teman belum subscribe ya Karena ternyata kebanyakan yang nonton Nggak kebanyakan yang nonton ya Orang yang nonton juga dikit ya Yang menonton itu seringkali belum subscribe Gitu Walaupun nggak banyak Mungkin kalau Sudah beberapa bulan kemudian Mungkin jadi banyak Tapi jangan lupa Intinya jangan lupa like dan subscribe ya Oke Kita akan mulai bahas Soal LGBT Soal homoseksual Oke kita mulai bahas ya Jadi gini Di psikologi itu Ada sebuah panduan Atau manual Yang menjadi rujukan kita bersama Kita bersama itu para Akademisi psikologi Para psikolog Ilmuwan psikologi Atau praktisi-praktisi counseling Ada sebuah manual Buku manual atau buku panduan Yang disebut dengan DSM DSM itu singkatan dari Diagnostic and statistical manual of mental disorder Diagnostic and statistical manual of mental disorders Jadi DSM itu diterbitkan Atau isinya itu ngejelasin terkait dengan Diagnosa Atau klasifikasi Atau kategori Apa aja yang termasuk terhadap gangguan mental Dan disitu nanti diceritakan banyak Nah Dulu Dan DSM itu diterbitkan beberapa kali Yang selalu diupdate Mengikuti dengan perkembangan zaman Apakah sesuatu disebut gangguan mental atau enggak Contohnya di DSM Jadi DSM itu udah ada beberapa DSM 1 DSM 2 Saya lupa tahun-tahunnya Yang terbaru itu Kalau tidak salah DSM 5 Jadi udah update Jadi udah update-an kelima Berarti ya udah edisi kelima Diupdate isinya Kira-kira Klasifikasi Atau kategori Gangguan-gangguan Kesehatan mental itu Apa aja Seperti apa cirinya Mengapa mereka masuk ke dalam hal itu Salah satu contohnya Di DSM 5 ini Ada yang terbaru adalah Masuk gangguan mental Kayak misalkan Adiksi terhadap internet Adiksi sosial media Nah itu masuk Kenapa Karena ternyata Di jaman sekarang Itu udah menjadi Gangguan Bentuk gangguan mental sendiri Itu soal DSM Jadi di psikologi Ada DSM tuh Ada manual Buku Yang menjadi referensi Atau panduan Ngomongin soal gangguan-gangguan Gangguan-gangguan kesehatan Jadi ada ADHD disitu Misalkan Ada bipolar disorder Disitu disebutkan Banyak gangguan-gangguan Klasifikasinya di DSM Termasuk Di DSM 5 Ada yang terbaru Soal Kecanduan internet Nah Sekarang Kalau LGBT Lesbian Gay Dan lain-lain Atau homoseksualitas Itu masuk gangguan gak ya Di DSM Nah ini Ini menarik nih Ini seru nih bahasannya Dan ini yang Akan kemudian Menjadi Argumen saya Menjadi landasan Saya berargumen Landasan ilmiah Kemudian bersikap Atau menyikapi soal Homoseksual ya Khususnya LGBT Lebih lanjutnya Artikel apa yang Saya baca Juga kira-kira Jurnal apa Ini nanti akan saya Masukkan di link Di deskripsi ya Termasuk artikel umum Yang Menjelaskan di tahun 2015 Kenapa Itu tuh Ternyata tidak Homoseksualitas itu Tidak lagi Masuk ke dalam DSM ya Dijelaskan Walaupun DSM 5 Ini ternyata Diterbitkan Kalau gak salah 2013 gitu ya Atau Saya lupa sih Tapi sebenarnya Udah gak masuk Jadi Ternyata Orientasi seksual Homoseksualitas itu Bukan termasuk ke dalam Kategori atau Klasifikasi Gangguan mental Jadi Anggapannya adalah Normal Nah gitu Apakah Normal Nah ini yang menarik Jadi gini Gangguan mental Dengan normal Jadi ada Ada 4 kata Yang saya pengen Teman-teman Betul-betul Pahami dengan baik Pahami dengan bijak Dan simak Baik-baik Ada 4 istilah Yang mau saya jelaskan Yang pertama Soal normal Normal Atau Tidak normal Nah definisi Normal Tidak normal Kemudian Di DSM itu Adalah Apa yang Kemudian Kebanyakan orang Lakukan Makanya normal Atau tidaknya Itu mengikuti Distribusi dari normal Kalau Makin dekat ke tengah Makin dekat ke Distribusi yang Tengah Kebanyakan orang Ya itu berarti normal Tapi semakin Ke satu titik ekstrim Ya ke kiri Atau ke kanan Itu kemudian Normalitasnya Disangsikan Ya karena tadi Cara Mandangnya Masih Dengan Menggunakan Tabel distribusi Normal Nah Kenapa Homoseksualitas Kemudian Dianggap Normal Bukan karena Itu baik Itu benar Itu wajar Bukan Tapi Bahwa Homoseksualitas Itu Akhirnya Dianggap Sebagai Pilihan Yang namanya Pilihan Itu hak Asasi Kemanusiaan Contohnya Gini ya Contohnya Gini Kan Alamiahnya Kita Alamiahnya Kita Adalah Lapar Gitu ya Alamiahnya Kita Lapar Kalau Alamiahnya Lapar Berarti harus apa Harus makan Kan ya gitu Boleh gak makan Sesuatu yang Tidak lazim Dimakan Misal Misal Saya Biasanya makan Nasi Dan juga Makan Roti Misalkan Boleh gak Saya makan Sesuatu hal yang Lain Selain Nasi Dan Roti Misalnya Makan Tembok Misalkan Boleh gak Kira-kira Saya makan Tembok Apakah Perilaku Orang Yang suka Makan Tembok Adalah Perilaku Normal Nah Jawabannya Kan Enggak Karena tadi Definisi Normal Kebanyakan Orang Kebanyakan Orang Tidak Makan Tembok Maka Perilaku Makan Tembok Adalah Tidak Normal Itu Definisi Normal Tidak Normal Nah Sekarang Ada dua Kata lagi Yang mau Pengen Saya Sampaikan Adalah Alamiah Dan Pilihan Tadi ya Alamiahnya Orang yang Lagi Lapar Kan Makan Alamiahnya Kan Makan Kan Gitu Nah Sama Juga Terkait Dengan Seksualitas Alamiahnya Manusia Itu butuh Untuk Menyelurkan Lewat Berhubungan Seks Ada Seksualitas Nah Sama Kayak Tadi Makan Orang Kebanyakan Orang Biasanya Makan Nasi Makan Roti Makan Gandum Atau Makan Makan Poko Nah Ketika Ada Orang Yang Enggak Aku Enggak Makan Yang Kayak Gitu Aku Makan Tembok Apakah Itu Disebut Normal Ternyata Normal Kalau Menurut Istilah DSM Kenapa Asumsinya Normal Karena Tadi Itu tuh Walaupun Bukan Alamiah Tapi Ternyata Itu Pilihan Nah Kita Katanya Kemudian Harus Menjaga Apa Yang Menjadi Pilihan Orang Boleh Loh Orang Gak Makan Nasi Roti Atau Makan Makan Poko Boleh Makan Makan Tembok Walaupun Itu Seolah Tidak Alaminya Gitu Tapi Tidak Natural Tapi Kalau Itu Sudah Pilihan Boleh Boleh Makanya Kenapa Homoseksualitas Orientasi Seksual Homo Itu Dianggap Sebagai Sesuatu Yang Normal Wajar Karena Itu Pilihan Karena Ternyata Riset Yang Nanti Bisa Dilihat Di link Deskripsi Di bawah Artikelnya Riset Yang Ngomongin Soal Itu Menunjukkan Bahwa Memang Tidak ada Gangguan Yang Sifatnya Sel Tidak ada Gangguan Atau Patologis Yang Sifatnya Genetik Jadi Tidak ada Ternyata Riset Riset yang Membutuhkan bahwa Ada gen Homoseksualitas Tidak ada Semuanya Ya seks Dua Dan orientasinya Ya hetero Kan gitu ya Nah Karena Tidak ada Mutasi-mutasi Genetis Yang membuat Seseorang Secara Biologis Ataupun Psikologis Memang Ternyata Tidak Sengaja Untuk Menjadi Homoseks Maka Sebetulnya Ketika Orang Menjadi Homoseks Itu Pilihannya Dia Gitu loh Kalau Pilihannya Tadi Orang Boleh Bebas Memilih Nah makanya Dia Tidak Masuk Lagi Kemudian Kedalam DSM Atau Kedalam Daftar Dimana Dia Masuk Kedalam Kategori Gangguan Mental Dia Tidak Terganggu Mentalnya Dia Memang Memilih Untuk Tidak Heteroseksual Tapi Homoseksual Gitu Ya Dia Memilih Dia Memilih Nah Dari Situ Saya Kenapa Saya Ngejelasin Itu Supaya Kita Clear Disini Bukan Berarti Saya Mendukung LGBT Dan Homoseksual Bukan Bukan Berarti Mendukung Saya Mau Bilang Gini Di Psikologi Dia Dihapuskan Dari DSM Karena Kemudian Ilmuwan Psikologi Psikolog Sepertinya Bersepakat Bahwa Itu Bukan Sesuatu Gangguan Mental Tapi Itu Pilihan Hidup Seseorang Pilihan Hidup Itu Tidak Menunjukkan Bahwa Seseorang Gangguan Mental Gitu Ya Tapi Ini Sikap Saya Sikap Saya Adalah Kita Justru Mestinya Bisa Memilih Pilihan Lain Selain Itu Apalagi Buat Sahabat Kita Yang Curhat Kan Sahabat 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 Kita Mulai Punya Kecenderungan Untuk Suka Dengan Sesama Jenis Dan Kemudian Dia Lebih Memilih Taat Pada Agamanya Daripada Kemudian Mengikuti Apa Yang Menjadi Hasratnya Gairahnya Kesukaannya Atau Yang Mungkin Saya Bilang Adalah Hawa Nafsunya Jadi Makanya Dari Kisah Sahabat Kita Ini Kita Belajar Bahwa Homoseksualitas Itu Rupanya Pilihan Dan Secara Ilmiah Secara Psikologis Pun Dia Tidak Menjadi Bagian Dari Gangguan Mental Karena Apa Karena Ya Itu Pilihan Ya Memang Tidak Ada Dari Sananya Ya Secara Alamiahnya Gak Ada Itu Genetis Biologis Psikologis Homoseksual Itu Sebetulnya Gak Ada Tapi Ada Orang-orang Yang Memilih Untuk Menjadi Itu Yaitu Haknya Mereka Kebebasan Mereka Katakanlah Pilihan Hidup Mereka Gitu Nah Ini Tolong Dipahami Banget Sama Teman-teman Yang Nyimak Bukan Berarti Saya Mendukung Saya Saya Justru Mendukung Sahabat Kita Yang Curhat Ini Untuk Memilih Pilihan Lain Yaitu Pilihan Taat Pada Agama Jadi Daripada Kita Mengikuti Hawa Nafsu Mengumbar Hawa Nafsu Mengikuti Dan Ingin Memenuhi Hawa Nafsu Terhadap Sesama Jenis Ya Mending Taat Dan Sabar Karena Barangkali Apa-apa Yang terjadi Dalam Hidup Kita Itu Ujian Itu Pelajaran Terutama Saran Buat Sahabat Kita Udah Betul Caranya Gimana Caranya Mengelola Itu Karena Itu Pilihan Maka Kalau Pilihan Itu Memang Tergantung Dari Lingkungan Dan Pergaulan Yang Namanya Pilihan Salah Satunya Katakan Lagi Orang Yang Di Lingkaran Pertemanannya Keluarganya Orang-orang Yang dia Kenal Tidak Pernah Kuliah Di Luar Negeri Pasti Tidak Akan Punya Pilihan Untuk Kuliah Di Luar Negeri Gitu Ya Orang Yang Seumur Hidupnya Dengan Rekan-rekan Yang A Orientasi Karirnya Ke A Pasti Akan Kesulitan Untuk Punya Bayangan Soal Karir D Orang D Guru Pendidikan Pasti Akan Bingung Terkait Perminyakan Pertambangan Itu Tidak Nyambung Kenapa Karena Lingkungan Memberikan Opsi Atau Pilihan Nah Buat Sahabat Kita Atau Buat Teman-teman Di Lingkungan Kita Yang Ternyata Memilih Punya Orientasi Seperti Itu Jauhkan Dari Lingkaran Pergaulan Yang Seperti Itu Dekatkan Dengan Lingkaran Pergaulan Yang Memberikan Pilihan Pilihan Yang Kemudian Lebih Alaminya Lebih Natural Kalau Normanya Dipakai Norma Islam Agama Ya Memang Jangan Gitu Tapi Gini Saya Mau Bilang Satu Hal Lain Terhadap Orang-orang Yang Kemudian Memang Sudah Memilih Untuk Menjadi Homoseksual LGBT Ya Itu Memang Pilihannya Mereka Jangan Didiskriminasi Apa Diskriminasi Itu Jangan Memperlakukan Mereka Secara Berbeda Gitu Ya Kemudian Jangan Menjauhi Memberi Judgment Stigma Yang Gak Apa-apa Kita Mungkin Tidak Ada Di Lingkaran Pertemanannya Mereka Tapi Kita Kenal Boleh Tau Boleh Diskusi Boleh Berbisnis Juga Boleh Gak Masalah Jangan Mendiskriminasi Itu Orang Pilihan Mereka Tapi Tadi Penting Juga Untuk Menjaga Lingkaran Pertemanan Dan Pergaulan Kita Kemudian Itu Ya Jadi Saya Juga Salah Satu Orang Yang Aktif Juga Untuk Mendorong Untuk Tidak Mendiskriminasi Orang-orang Yang Sudah Meng-claim Atau Coming Out Ya Gitu Ya Itu Pilihan Mereka Ya Asal Tadi Tidak Ngajak Orang Lain Tidak Memaksakan Orang Lain Kebayang Gak Jadi Gini Aku Homoseksual Itu Pilihan Aku Kamu Jangan Paksa Pilihan Aku Tapi Dia Maksa Untuk Orang Meyakini Pilihannya Dia Juga Maksa Kan Gak Boleh Makanya Kita Tidak Boleh Saling Mendiskriminasi Tapi Juga Tidak Boleh Playing Victim Seolah-olah Menjadi korban Tapi Untuk Memaksakan Pendapat Kita Untuk Diakui Juga Sama Orang Lain Ya Kalau Orang Lain Memang Tidak Punya Pilihan Itu Dalam Hidup Juga Jangan Maksa Gitu Walaupun Sebetulnya Memang Banyak Juga Gangguan Gangguan Mental Bawaan Terkait Dengan Orang-orang Yang Memilih Pilihan Homoseksualitas Nah Ini Tolong Dibedain Jadi Ada Literatur Artikel Yang Nanti Bisa Saya Sisipkan Link Di bawah Jadi Orang Yang Memilih Pilihan Untuk Homoseksualitas Memang Tidak Gangguan Mental Tapi Orang Yang Memilih Untuk Jadi Homoseks Memang Tidak Gangguan Mental Tapi Orang Yang Memilih Homoseks Biasanya Punya Gangguan Mental Bawaan Lain Misalkan Ada Bipolar Apalah Macem-macem Ada Artikelnya Ada Juga Nanti Saya Akan Kasih Link Di Bawah Beberapa Artikel Jurnal Ilmiah Jadi Walaupun Memilih Menjadi Homoseks Bukan Merupakan Sebuah Gangguan Mental Tapi Ternyata Juga Fakta-fakta Empiris Menyebutkan Ada Bawaan-bawaan Gangguan Mental Terhadap Orang-orang Yang Sengaja Memilih Nah Kepada Sahabat Saya Yang Curhat Terhadap Pertanyaannya Kan Kok Bisa Ada Seperti Itu Dan Kok Bisa Sampai Sakit Sampai Ngerasa Ingin Bunuh Diri Hampai Memang Tadi Menahan Diri Terhadap Dorongan Yang Luar Biasa Untuk Menyalurkan Sesuatu Yang Bukan Pada Tempatnya Itu Memang Berat Memang Ujian Kehidupan Kan Tidak Ada Yang Mudah Nah Salah Satunya Mungkin Kepada Sahabat Kita Ini Sepertinya Itulah Yang Sedang Terjadi Jadi Kalau Pertanyaannya Apakah Dalam Psikologi Gay Bukan Suatu Penyakit Memang Bukan Sepakat Ilmuwan Psikologi Akademisi Psikologi Menjadi Ya Ikuti Itu Dalami Lagi Dalami Menjadi Seorang Muslim Yang Baik Bagaimana Fitrahnya Menjadi Seorang Manusia Bagaimana Fitrahnya Menjadi Seorang Muslim Itu Juga Harus Dikaji Lagi Kan Gitu Tapi Ini Pendapat Saya Hasil Kajian Literatur Yang Mungkin Barangkali Ilmu Saya Secetek Itu Walaupun S1 S2 S3 Psikologi Saya Sekolah Terus Karena Saya Masih Terus Butuh Teman-teman Punya Komentar Atau Pandangan Lain Silahkan Drop Di Kolom Chat Di kolom Komentar Jangan Lupa Like Jika Teman-teman Suka Video Ini Dan Jangan Lupa Subscribe Jika Teman-teman Belum Sampai Jumpa Di Curhat Episode Mendatang Curhat Ini Memayang Hati-hati Saya Bahas Karena Ini Sesuatu Yang Sensitive Termasuk Bagi Saya Sendiri Terima Kasih Sampai Jumpa Di Video Selanjutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Barakat